salam namagam itu yang praktik baik untuk menjaga toleransi tidak semuanya harus dikaitkan dengan hal ekvalut budaya jadi jangan tidak dari sisi teologis tapi ada sisi sisi sosiologis yang harus dipertimbangkan, bahwa ini menjaga dan saling menghormati antara pesanah umat beragam, apakah iya kemudian kalau saya, misalnya yang misalnya menyampaikan salam agama lain, kemudian kini saya tergantung atau sebaliknya yang mengucapkan Assalamualaikum, kemudian kemananya berpaling, kan tidak itu loh, jadi itu, jadi sisi polis lain itu loh, berlebihan gak sih, guys apa yang dicampur adukan itu apa, nabi, nabi ya nabi sudah pernah mengucapkan salam kepada umat muslim itu yang mencapur adukan itu tapi saya bilang, jangan selalu tidak semuanya bisa dibicarakan dalam ranah teologis ada ranah sosiologis apalagi dalam konteks keindonesiaan yang memiliki keragaman gaya, kultur, kelas, latar belakang dan agama itu kan yang saling menghormati caranya begitu gitu loh, itu salah satu cara saja saya baru saja dengar majelis ulama Indonesia alias MUI menyatakan bahwa umat islam tidak boleh menyampaikan salam agama lain artinya, kalau mengucapkan salam cukup Assalamualaikum jangan sebut salam-salam agama lain fatwa itu diputuskan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-8 di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 1 Juni lalu kalau anda agak bingung yang dimaksud disini adalah salam-salam yang sering diucapkan di awal sebuah acara yang hadirinya memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda jadi, kalau seorang pejabat misalnya akan membuka sebuah acara dia biasanya akan menyebut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan menurut MUI diharamkan bagi umat islam untuk membaca salam-salam di luar Assalamualaikum itu dilarang karena masing-masing salam memiliki doanya sendiri-sendiri Om Swastiastu yang berasal dari agama Hindu berarti semoga selamat dalam lindungan ida sanghyang widiwasa Namo Buddhaya yang berasal dari agama Buddha berarti terpujilah Buddha yang agak netral adalah Shalom dari Kristen yang berarti damai sejahtera Doa-doa inilah yang dipersoalkan MUI Ketua MUI bidang fatwa Profesor Asrorun Niam Soleh mengatakan mengucapkan salam berbagai agama merupakan penggabungan ajaran berbagai agama yang tidak mengikuti syariat islam ini katanya bukanlah perwujudan toleransi dan moderasi pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat islam hukumnya haram ujarnya ia mengatakan dalam forum yang terdiri atas umat islam dan umat beragama lain umat islam bisa mengucapkan salam dengan Assalamualaikum disertai salam nasional atau salam lainnya seperti selamat pagi yang tidak mencampur adukan salam doa agama lain menurut Prof Niam lagi toleransi umat beragama harus dilakukan selama tidak masuk ke dalam ranah akidah ibadah ritual dan upacara-upacara keagamaan dia bahkan menyebut mengucapkan selamat hari raya agama lain menggunakan atribut hari raya agama lain atau memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain adalah hal yang terlarang dalam islam sekedar catatan ijtima ulama itu berarti kesepakatan para ulama ijtima ulama di bangka itu diikuti oleh 654 peserta dari unsur pimpinan lembaga Fatwa Ormas Islam Tingkat Pusat pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih serta pimpinan Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Keislaman kemudian ada juga perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah seperti Malaysia dan Qatar individu cendikiawan muslim dan ahli hukum Islam serta para peneliti sebagai peninjau buat saya keputusan ijtima ulama ini mencengangkan dan sangat memprihatinkan gini saya sendiri termasuk orang yang tidak pernah mengucapkan rangkaian salam berbagai agama jadi kalau saya memulai pidato misalnya saya akan langsung menyebut selamat pagi atau siang atau sore saya tidak akan menyampaikan assalamualaikum shalom dan seterusnya tapi itu saya lakukan bukan karena saya menganggap tindakan itu haram saya melakukannya karena alasan praktis kalau saya harus membaca semuanya akan jadi panjang dan selalu ada kemungkinan saya keselio lidah salah mengucapkannya jadi daripada ribet saya merasa lebih baik menggunakan ucapan salam Indonesia saja jadi kalau sekarang setelah 654 ulama itu bertemu berdiskusi selama 3 hari di ujung acara mereka mengeluarkan keputusan bahwa mengucapkan salam berbagai agama itu haram buat saya itu betul-betul pertanda ya maaf ya keterbelakangan kok kayak tidak ada persoalan lain yang lebih serius untuk didiskusikan ya misalnya saja para ulama ini kan kita tunggu-tunggu pandangannya mengenai hal penting yang dihadapi bangsa misalnya saja bolehkah umat islam melarang pembangunan rumah ibadah agama lain bagaimana kita seharusnya menyikapi penyerangan terhadap umat beragama lain apa hukumnya begitu kan atau barangkali soal para pejabat korup yang hasil korupsinya digunakan untuk membiayai umroh kolektif atau untuk dana korban keluarga atau pembangunan masjid atau barangkali soal pembantaian kaum palestina di Gaza bagaimana umat islam seharusnya bereaksi bolehkah umat islam menghimpun dana melalui organisasi-organisasi yang mengaku akan menyalurkannya untuk membantu rakyat palestina itu kan hal-hal yang real dihadapi umat islam indonesia tapi kok para ulama ini malah berkumpul untuk memutuskan bolehkah kita sebagai umat islam yang selalu menganggap islam sebagai agama damai dan toleran mengucapkan selamat agama lain di sisi lain pengharaman ucapan selamat agama lain ini mengesankan kesombongan umat islam dalam melihat agama lain mengesankan eksklusifisme seperti saya katakan saya sendiri tidak mau mengucapkan rangkaian salam itu karena alasan ketidakpraktisan tapi karena itu saya bukan saja tidak mengucapkan salam agama kristen hindu buddha dan kongkucu tapi saya juga tidak mengucapkan salam islam saya tidak mengucapkan assalamualaikum kecuali kalau saya memang berada di sebuah acara yang hadirinnya adalah 100% umat islam kalau yang saya hadapi umat beragam agama ya saya harus menghormati semuanya caranya adalah dengan tidak menyebutkan satupun salam agama assalamualaikum itu tentu saja berbaan baik arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah semoga Allah melimpahkan keselamatan rahmat dan keberkahannya padamu tapi tetap saja itu kan mengandung bias islam karena itu menurut saya kalau lah MUI ingin agar umat islam tidak perlu mengucapkan salam agama lain sebaiknya kewajiban mengucapkan assalamualaikum pun ditiadakan jadi aman para ulama yang ada di MUI kan mestinya adalah kumpulan ulama yang terkemuka bukan ulama abal-aba ulama berkualitas lah kok hasilnya begini tapi kabar baiknya keputusan MUI ini sudah ditentang oleh tidak lebih dan tidak kurang kementerian agama dirjen bimbingan masyarakat islam kemenak kamarudin amin menyatakan salam lintas agama adalah praktik baik kerukunan umat ini bukan upaya mencampur adukan ajaran agama katanya melainkan upaya memperkuat kerukunan dan toleransi dia menyebut selama ini salam lintas agama menjadi sarana menebar damai yang juga merupakan ajaran setiap agama saat mengomentari keputusan MUI kamarudin juga memaparkan data indeks kerukunan umat beragama yang mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir pada 2021 skor indeksnya 72,39 lalu naik menjadi 73,09 pada 2022 kemudian pada 2023 kembali naik menjadi 76,02 kenaikan indeks ini antara lain diakibatkan oleh peningkatan rasa persaudaraan antarumat guru besar hukum islam universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta profesor ahmad tolabi karli juga menekankan bahwa fatwa soal ucapan salam agama lain tidak bersifat absolut menurutnya ini biasa terjadi mengingat selalu ada tafsir-tafsir berbeda berdasarkan pemahaman atas teks-teks suci karena itu katanya publik harus bijak dan bajik tidak saling klaim kebenaran mutlak atau menghujat suatu pendapat hukum tertentu katanya apa yang disampaikan profesor niam ini memang perlu mendapat perhatian khusus karena mencerminkan langkah mundur apalagi prof niam juga menyebut mengucapkan selamat hari raya agama lain selamat natal misalnya sebagai hal yang terlarang dalam islam ini menjadi persoalan yang selama bertahun-tahun mengganggu kerugunan hubungan umat islam dan kristen dalam beberapa tahun terakhir ini pelarangan ucapan selamat natal itu seperti sudah meredah sekarang dipahami bahwa larangan tersebut tidak pernah dikenal baik dalam al-quran maupun sunnah nabi muhammad tapi kini bila mbwi mulai kembali dengan mengatakan bahwa salam agama itu terlarang sebagaimana ucapan selamat natal haram kemajuan yang sudah dicapai mungkin akan kembali menyurut umat islam di indonesia perlu bersama-sama menolak fatwa-fatwa yang bukan saja tidak membawa manfaat tapi juga membawa keterbelakangan ini mudah-mudahan MUI bersedia mengoreksi diri jadi itu dia videonya teman-teman ya terima kasih sudah menonton video ini dan ini menjadi satu edukasi bagi kita ya supaya kita tahu bahwa kita sebagai orang-orang yang khususnya minoritas itu tidak pernah ngemis-ngemis tidak pernah gila-gilah supaya ada orang yang mengucapkan hari raya kita seperti hari natal dan lain sebagainya karena memang orang kristen mau ada yang mengucapkan atau tidak ada yang mengucapkan soal hari raya itu atau salom itu atau apapun itu bentuknya untuk diucapkan kepada kaum minoritas khususnya kami sebagai orang kristen itu tidak pernah berpengaruh dengan iman kami tetapi seperti yang disampaikan oleh ade armando tadi bahwa itu sebenarnya hanya memperkuat hubungan kita umat beragama supaya lebih kuat lagi kerukunan kita saling menghormati saling menghargai antara satu sama yang lain nah apa yang disampaikan oleh ade armando bahwa seharusnya MUI tidak mengeluarkan fatwa itu tidak memikirkan hal-hal itu lagi justru yang perlu dipikirkan itu yang terpenting itu bagaimana supaya jangan ada lagi kelompok-kelompok yang melarang peribadatan orang Kristen jangan ada lagi yang melarang pembangunan gereja jangan sampai ada lagi yang membubarkan doa di rumah-rumah seharusnya itu yang perlu dipikirkan oleh MUI bukan malah sibuk untuk mengeluarkan fatwa supaya tidak mengucapkan hari raya agama lain nah justru itu membuat batas bagi kita teman-teman nah terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati